Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama tim BPRESPIRU UNITOMO Dalam video pelatihan resources dan lab virtual yaitu Blockly Games Blockly Games adalah serangkaian permainan pemograman berbasis visual block Permainan ini mengasah kemampuan berpikir kita menjadi lebih komputasional thinking Untuk memparsing waktu langsung saja kita mengakses website-nya Kita bisa mengakses Blockly Games dengan mengunjungi situs .games Atau dengan keyword pencarian di Google yaitu Blockly Games Untuk mempermudah mengetahui kontrol dan Bagaimana cara bermain pada permainan ini Kita bisa mengubah pengaturan bahasa yaitu Bahasa Indonesia Pada kanan panel halaman Blockly Games Kita bisa setting Bahasa Indonesia di sini Lalu pada Blockly Games terdapat 8 materi yang bisa kita mainkan Untuk pertama-tama kita mau mencoba introduction-nya dulu yaitu Materi Puzzle Mari kita klik bersama-sama Oke kita sudah berada pada Blockly Puzzle Ini adalah yang bisa kita sebut di seluruh panel ini Ini adalah panel program Lalu Lalu ini Lalu semua ini ada disebut Namanya Block Yang Block yang berwarna hijau adalah Block Inline Block Inline adalah Di mana Variable-variable harus dipasangkan pada Block Inline Di sini ada Gambar Gambar hewan yang harus kita pasangkan pada Block Inline Lalu di sini ada Block Ciri-ciri dari hewan Nah cara mainnya Kita klik Dan tahan Block Yang ingin kita pilih Lalu kita pasangkan Berikut Ini Block perfect Dengan gambar kucing Harusnya salah Kita bisa Kita salah menempatkan Block Kita bisa Klik Dan tahan Dan tempatkan pada Block yang sesuai Saya rasa Ini sangat mudah Di sini juga ada Pilihan kaki Kita pilih Sesuai Ciri-ciri Hewan yang Ditujukan Oke Anda bisa mencobanya Langsung Kita pilih Kita pilih Oke, semua blog sudah terpasang. Oke, kita bisa mengecek jawaban pada tombol periksa jawaban yang ada di kanan permainan. Logik asal. Kita cek. Sempurna. Semua 16. Sudah benar. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu melabirin. Mari kita coba bersama-sama. Di sini ada notifikasi tumpuk blog untuk mencapai tijuan tersebut ke titik R. Kemudian kita bisa jalankan programnya. Pada notifikasi ini, kita bisa melihat bahwa agar mencapai tujuan, orang tersebut harus melangkah dua step. Jadi, kita bisa lihat pada jalan ini, pembedanya adalah garis marka. Tersebut membutuhkan dua langkah. Oke, saya rasa labirin yang pertama sangat mudah. Kita lanjutkan ke level yang kedua. Tadi kita belum membahas layout dari permanan blog beli labirin pada umumnya. Di sini kita menyebutnya sebagai panel pertanyaan. Lalu, di sini kita menyebutnya panel blog. Lalu, pada sisi kanan kita menyebutnya panel program. Di sini kita bisa dalam komputasional thinking. Kita sudah mendeskripsikan di komposisi dari permainan blog free games. Lalu, di sini kita bisa mengamati pola dari sebuah pertanyaan. Bahwa orang tersebut melangkah. Kemudian belok ke kiri. Lalu, maju lagi. Kemudian belok ke kanan. Lalu, maju. Kita bisa mengimplementasikannya pada panel program. Kemudian belok ke kiri. Kemudian, belok ke kanan. Maju. Lihat seperti ini algoritmanya. Sangat mudah sekali. Kita langsung lanjut ke. Di sini kita mendapatkan panel baru. Yaitu kan lalu repetisi. Yang artinya, ulangi sampai ke titik merah. Tujuan dengan melakukan titik-titik. Lalu, di sini juga kita mendapatkan... Dengan melakukan... Blok yang kita nyatakan. Lalu, di sini juga kita mendapatkan... Perintah soal yaitu... Hanya memiliki satu blok tersisa. Kita bisa membaca pola dari pertanyaan. Bahwa dalam satu blok bergerak maju, kita hanya melangkah sekian. Jika kita telah, kita bisa melangkah beberapa kali. Satu, dua, tiga, empat. Nah, asumsi awal kita bisa melangkah lima kali. Namun, cara tersebut dengan melatakan peluk bergerak maju sebanyak lima kali. Itu terasa tidak efisien. Maka kita bisa menggunakan dagingan operasi. Yaitu penggunaan seperti berikut. Ini yang artinya... Ulangi sampai ketujuan dengan melakukan bergerak maju. Kita coba jalankan programnya dan lihat pergerakan orang tersebut pada panel pertanyaan. Ini adalah aspek informatikanya yaitu pengulangan atau looping. Saya rasa sangat mudah. Kita lanjutkan ke level 4. Kita mendapatkan notifikasi. Kita bisa memuat satu blok ke repeat ini seperti berikut. Namun, kita terlebih dahulu membaca pola dari panel pertanyaan ini. Kita lihat pada panel pertanyaan ini. Kita bisa lihat bahwa orang tersebut harus bergerak maju. Kemudian, belok kiri bergerak maju. Belok ke kanan dan bergerak maju. Polanya sudah kita lihat bahwa kita bisa implementasikan berulang seperti berikutnya. Bahwa kotak biru yang pertama, kita bisa melihat polanya bergerak lurus. Belok ke kiri bergerak lurus. Dan belok ke kanan. Begitu kita bisa mencobaannya pada panel program. Bergerak lurus. Lalu ke kiri, bergerak lurus. Lalu ke kanan. Kita jalankan programnya bersama-sama. Sudah, kita bisa mengemati di sini terjadinya pola. Penjelasan berikut adalah ini adalah looping dari aspek informatikanya. yaitu kita memperantahkan orang tersebut untuk bergerak maju. Belok ke kiri. Bergerak maju. Belok ke kanan. Oke, saya rasa sangat mudah. Kita lanjutkan ke level kelima. Oke, guys. Di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa dalam permainan blog.ly bisa memilih kustomisasi tampilan atau tema. di sini ada astronot dan ada panda. Dua yang astronot yang pertama. ini hanya mengganti tema dari permainan labirin. Atau permainan blog.ly labirin. yang kita sudah ketahui bahwa jika ada jalan lurus kita bisa menggunakan repetisi pengulangan untuk bergerak maju. namun kita disini selanjutnya adalah menerjemahkan orang tersebut memerintahkan orang tersebut untuk bergerak dari yang berwarna merah ini. kita bisa mencobanya di panel program. Kita sudah set repetisi untuk bergerak maju pada kotak kiri ini. Lalu kita memperintahkan orang tersebut untuk bergerak maju dua kali. Kemudian belok ke kiri. Oke, kita bisa jalankan programnya. Oke, ini kita bisa meletakkan action sebelum melakukan repetisi yaitu penjelasan dari permainan blog.ly labirin level 5. Oke, kita lanjutkan ke level 6. Di sini kita mendapatkan blog baru yaitu yang artinya jika ada jalan ke kiri maka lakukan lakukan blog yang kita inginkan. di sini kita mendapatkan perintah bahwa kita hanya memiliki tiga blog yang tersisa. Kita mengerti bahwa di jalan lurus ini kita bisa melakukan repetisi pengulangan untuk bergerak maju. lalu pada persimpangan ini kita harus memerintahkan orang tersebut ke kiri ya. Itu sudah kita tahu polanya. Oke, kita akan terjemahkan pada panel program. jika ada jalan ke kiri maka kita belak begini begitu penjelasannya kita akan menjalankan programnya. di sini astronot akan selalu mengecek apakah ada jalan ke kiri nah jika ada jalan ke kiri maka belak ke kiri begitu penjelasannya. Oke, saya rasa level 6 sangat mudah kita bisa lanjutkan pada ke level ke 7 oke di sini kita mendapatkan notifikasi bahwa panel blog ini kita bisa pilih pilihnya jika ada jalan lurus atau jika ada jalan belak ke kiri atau jika ada jalan belak ke kanan oke kita mengamati dulu polanya kita memahami bahwa untuk jalan lurus kita bisa menggunakan repetisi berkemaju ini kemana level 7 ini sepertinya sama dengan level yang ke 6 hanya saja jika kita mengamati detail ini hanya kita perintahkan untuk belak ke kanan oke saya rasa Anda bisa mencobanya secara mandiri sekian video tutorial dari kami jika ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf dan sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati